Kita bahas apa nih hari ini, Kang Roy? Ini Kang, kemarin itu kita bahas yang coba yang lebih rame. Kemarin itu di Twitter ada salah satu tokoh lah public figure yang mengatakan, katanya, kalau belajar Al-Quran itu langsung ke Al-Quran saja. Jangan percaya kitab-kitab buatan manusia. Oh gitu. Dan itu lagi rame ya? Akhirnya saya mikir, apakah mereka menganggap bahwa kitab kuning itu udah usang? Itu kan arahnya ke kitab-kitab klasik, Kang. Karena selama ini kan di kalangan santri itu kan belajar agama melalui kitab-kitab klasik, kitab kuning itulah. Nah, kira-kira bener nggak sih, Kang? Kitab kuning itu udah usang lah. Usang ya. Ini kan sebetulnya topik yang sedikit lama tapi terus di-recycle ya, Mas Roy. Kenapa? Karena memang ada sebagian orang-orang yang pengennya sih kembali langsung ke Al-Quran dan Hadis. Menganggap bahwa kemudian kitab kuning, kitab kuning pesantren itu tidak adaptif terhadap perubahan, perkembangan sejaman dan segala macam. Kalau saya kira sih ini memang bukan sesuatu yang baru. Wajar memang. Wajar artinya di satu sisi memang kalangan muslim perkotaan itu kan menganggap bahwa mempelajari kitab kuning itu susah ya. Butuh proses yang kebegian panjang. Jadi kalau misalkan ada akses langsung, kita sudah bisa kembali ke Al-Quran secara langsung. Kenapa harus? Kenapa harus pakai kitab kuning? Iya, betul. Itu kan sebetulnya banyak faktor ya. Kalau menurut Mas Roy ini sih gimana nih? Kalau menurut saya, mungkin itu alibi saja. Alibi. Mereka yang tidak bisa belajar agama melalui proses yang lumayan panjang. Santri kan belajar agama Islam itu kan nggak langsung melulu baca Al-Quran. Bukan berarti kita nggak boleh kan, ngang. Tapi kan kita diajarkan ada tingkatan-tingkatan tertentu sebelum memahami Al-Quran itu. Salah satunya yang melalui kitab kuning itu. Tapi beberapa orang menganggap bahwa kenapa sih orang Al-Quran bisa kita baca kok? Kenapa harus melalui kitab kuning itu? Bisa baca dan bisa diakses maknanya. Bisa diakses maknanya. Ya memang problematisnya di situ, Mas Roy. Kenapa? Karena kalau kita misalkan kembali kepada sejarah ya, kenapa kemudian kitab kuning itu ditulis oleh para ulama? Itu kan sebetulnya semua kitab yang disusun dan ditulis para ulama itu bukan tanpa sebab. Sehingga bisa di fitnah sebagai itu ciptaan manusia, karangan manusia yang mungkin banyak salah. Kita harus mengakui sebagai orang pesantren bahwa bagi orang di masa kini tidak mungkin langsung mengkaji Al-Quran dan hadis secara langsung tanpa melalui perantara kitab kuning itu. Tapi kan sudah ada terjemah kan? Kenapa nggak boleh? Ya, di situ problemnya. Jadi, apa namanya? Kita itu memang percaya apa yang dikatakan Imam Syafiq itu. Imam Syafiq itu dulu pernah menyatakan di dalam salah satu pernyataannya. Ternyataannya. bahwa kemudian siapa orang yang bisa kembali kepada Al-Quran secara langsung itu menjadi satu persoalan sendiri. Karena kenapa? Bisa begini Mas Roy. Karena dulu saja para sahabat ketika mereka mempelajari Al-Quran, mereka bertanya kepada Nabi tentang maknanya seperti apa. Dan bahkan isi-isi kandungan Al-Quran itu dijabarkan oleh Nabi kepada para sahabat dengan lisan beliau. Begitu kan sebagai orang yang menafsiri Al-Quran itu. Dan sahabat itu kemudian menurunkan ilmu-ilmu mereka kepada Tabi'in. Bahkan kemudian kalau di lingkungan hukum Islam itu sampai ada Al-Fuqoha As-Sama'ah. Ada tujuh ahli fikih terkemuka yang menjadi rujukan bagi ahli fikih hukum Islam. Yang kemudian menginspirasi banyak ulama untuk merujukan pendapat mereka kepada Al-Fuqoha As-Sama'ah ini. Untuk menggali Al-Quran itu. Sementara di satu sisi bahkan Qurannya saja yang sampai ada harokat segala macam itu justru belakangan setelah Nabi wafat. Itu bagaimana itu? Iya kan saya sendiri kadang heran kan beberapa orang yang memegang paham bahwa yang namanya belajar Islam itu langsung ke Al-Quran saja. Padahal Al-Quran sendiri yang sekarang kita pegang juga sudah berubah melalui bantuan para ulama-ulama klasik itu. Berubah artinya tulisannya. Berubah artinya tulisannya. Kalau kita mau belajar Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dulu itu kan masih menggunakan Arab Hufi. Yang tidak ada titik, tidak ada harokat. Jadi dulu bahkan tidak ada titik, tidak ada harokat ya? Tidak ada titik, tidak ada harokat. Bahkan kan 1500 yang lalu pada masa Khalifah Usman bin Affan itu kan Al-Quran masih dalam bentuk Arab Hufi. Kalau kita mau mengacu ke sejarahnya ya, kemudian pada masa itu banyak pemeluk agama Islam yang baru dari luar jazirah Arab yang kemudian susah memahami Al-Quran dan membaca Al-Quran karena tidak ada titik. Tidak bisa membedakan bak, tak, ataupun nun. Itu mulai zaman siapa ya? Mulai ada titik? Nah, pas masa Khalifah Usman bin Affan itu sudah ada wacana seperti itu, kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib itu kan beliau mengutus seorang cendikiawan muslim bernama Abu Aswad Abu Ali itu kan untuk memberi titik dalam Al-Quran itu. Oke, jadi dulu yang kita bayangkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan seperti yang kita bayangkan. Seperti itu, tidak ada titik, tidak ada apa-apa. Yang kemudian akhirnya sudah dikasih titik pun pada masa itu orang luar jazirah Arab masih kesusahan membaca Al-Quran. Yang kemudian muncul inisiatif dari seorang pakar sastra Arab yaitu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi itu kan yang kemudian menciptakan yang sekarang disebut harokat kan ada fathah, ada kastroh, ada domah. Itu kan juga bantuan para ulama, bahkan kita tahu hal itu pun kan dari kitab kuning. Dari kitab kuning ya, jadi memang satu hal yang nampaknya agak sedikit serampangan ya mengatakan bahwa kitab kuning itu sudah usang ya. Karena memang kalau kita kaji misalnya kitab kuning itu kan merupakan satu platform ya, satu platform sekaligus sebagai hazanah yang diwariskan oleh ulama di masa lalu. Memang problemnya adalah apa namanya, kitab kuning yang banyak ditulis oleh para ulama itu kebanyakan ada kitab-kitab yang ditulis di abad pertengahan ya. Jadi abad perkenal justru pada saat barat saat itu berada dalam satu masa kegelapan ya. The dark edge itu ya kan? Ya the dark edge itu, kalau lihat film-film itu kan. The dark edge. Nah itu justru masa Islam itu sangat muncul dengan kemasannya. Nah maka ada satu anggapan bahwa kitab kuning yang difahami orang di masa kini hanya berbicara soal fikir. Soal fikir, betul. Padahal kitab kuning yang ditulis oleh para ulama di masa lalu itu bahkan sampai sekarang masih menjadi standar-standar rujukan di beberapa pengembangan ilmu pengetahuan di masa kini. Seperti karya yang ditulis oleh Ibn Sina misalkan Al-Qa'nun Fitib itu kita tentang kedokteran. Kemudian tentang matematika kita punya Al-Qa'arizmi dan seterusnya ya. Bahkan ada musik kan? Ada musiknya ya? Iya ada kita musik Ibn Khaldun itu. Musik Ibn Khaldun itu menarik. Beliau itu sebagai seorang antropolog sekaligus sosiolog yang teorinya juga banyak dipakai gitu. Jadi mengatakan bahwa kitab kuning itu usai itu saya melihat itu sebagai satu persoalan ahistoris. Cuma persoalannya begini. Apa namanya? Coba deh kita masuk ke alam imajinasi. Apa sih yang dipayangkan oleh orang tadi itu? Yang di Twitter itu kenapa itu? Kira-kira apa yang di... Di... Ini ya. Iya. Di benak mereka itu apa? Di benak mereka apa ya gitu ya? Kalau yang saya pahami ya Kang. Orang-orang seperti itu berpikiran bahwa yang namanya kitab kuning itu. Bukan rujukan asli Islam. Karena mereka menganggap bahwa rujukan satu-satunya beragama Islam itu Quran dan Hadis. Harusnya Quran dan Hadis. Harusnya Quran dan Hadis. Sedangkan memahami menggunakan kitab kuning, misalnya kitab klasik itu. Itu kan bukan masuk dalam kategori dua itu tadi. Jadi benak mereka itu yang namanya lurus kan? Makanya kan kalau dalam bahasa akademisnya orang-orang seperti itu kan? Orang-orang yang letter-lock lah seperti itu. Yang hanya mengacu pada ya Al-Quran gitu. Iya. Makanya saya tidak bisa membayangkan begini Mas Roy. Misalnya Dedy Korbuzer masuk Islam gitu kan. Seorang Dedy Korbuzer tiba-tiba dia mendapatkan indoktrinasi. Om Deddy. Belajar sholatnya langsung ke Quran. Iya. Belajar sholatnya langsung ke Hadis. Saya tidak membayangkan Om Deddy Korbuzer itu akan semabuk apa ketika mendapatkan doktrinasi itu. Bayangkan dia. Betul. Gue selama ini gak pernah interaksi tuh dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Berinteraksi dengan Quran, dengan hadis. Gimana cara saya belajar sholat? Bagaimana saya tahu tata cara sholat kan gitu ya? Let's say katakan bahwa kemudian kita bisa belajar itu dari buku-buku terjemah tentang tata cara sholat. Nah kita kan tersebutnya sedang berguru juga sama orang itu. Sama orang yang menulis terjemahan itu. Saya menulis terjemahan itu. Iya betul. Dan orang itu tidak serta-merta menulis dan menyusun buku tentang tata cara sholat juga dari pandangan dia langsung merujuk pada Quran hadis. Iya. Karena di sholat itu, karena di Al-Quran ya, itu tata cara sholat, praktik sholat tidak dijelaskan secara terperinci. Betul. Dia dari hadis, dan hadis pun tidak sampai menjelaskan, memilah-milih bahwa kemudian ini sunnah, ini rukun, di dalam sholat begitu ya. Betul. Itu kan semuanya ulama tuh yang menyusun itu. Iya. Lah terus, apa namanya, bagi saya nggak, it doesn't make sense gitu. Kalau misalnya mengatakan langsung kembali ke Quran dan hadis, seraya dengan, mengesampingkan, mengesampingkan, bahkan menuduh Quran, apa namanya, kitab-kitab yang diulis para ulama itu sudah usang ya. Sudah usang, gitu. Betul. Mungkin mereka memikir juga, apa, berpikir juga bahwa Quran itu kan sholihun likulizah manwa makan kan ya kan. Tapi kan kalau kitab, kitab klasik itu nggak sholihun likulizah manwa makan. Nah, jadi makanya mikir, nah ini kan kitab-kitab ditulis pada abad pertengahan, sekarang udah generasi four point, oh masa masih mau pakai kitab-kitab kuning gitu kan. Sekarang udah bentuk digital kok, sekarang masih ngomongin kitab-kitab kuning gundul itu. Jadi mereka berpikir bahwa, yaudah ini saatnya kembali ke Al-Quran gitu. Hmm, kalau menurut saya sih gini Mas Roy ya, jadi memang kita harus akui bahwa satu produk pemikiran itu merupakan satu produk yang lahir karena tantangan di zamannya. Nah, karena tantangan di zamannya, artinya kitab kuning yang sekarang itu jauh ditulis sebelum Facebook, Twitter, Youtube itu ada gitu ya. Tapi kalau kita mau jalan-jalan deh ke pesantren, Mas Roy ya, kita ke Situ Bondo misalnya. Situ Bondo, apa yang dikatakan sebagai produksi kitab kuning itu masih dilakukan oleh Ki Afifuddin Muhajir misalnya. Dan banyak para ulama sekarang, kiayi-kiayi kita itu banyak yang sangat produktif. Misalkan Ki Afifuddin Demiati itu, Dr. Afifuddin Demiati, beliau banyak menulis tentang terkait dengan tafsir kan. Tafsir kan, Jamul Abir, Ankubit Tafsir, dan seterusnya begitu ya. Artinya upaya untuk, sesungguhnya upaya untuk meneruskan paradigma keislaman klasif berdasarkan apa namanya, tantangan di zaman itu. Di Situ Bondo itu riset-riset fikihnya sudah modern, Mas Roy. Bahkan ada satu tesis fikih sportipo, coba. Jadi, bagaimana transfer yang dilakukan antar pemain di klub sepak bola, itu ditinjau dalam konteks fikih. Apa kemudian akan yang dilakukan pada saat satu klub antar klub sepak bola itu melakukan transfer pemain. Bagaimana hukumnya gitu ya? Itu sudah ada. Jadi, ya tidak wajar bagi saya mengatakan bahwa kita pun ini sudah usang. Bahwa itu memberikan satu hazanah metodik yang disampaikan kepada umat di masa kini ya. Nah, terkait yang sampaikan bilang tadi itu, saya jadi ingat perkataan Imam Syahrustani itu dalam kitab Al-Minalwani. Hal itu yang mengatakan, Oke, oke, oke. Itu kan ya. Menarik, menarik. Yang, lah, Nas Al-Quran itu kan terbatas. Oke, oke. Tekst itu kan terbatas. Sedangkan Walwaqo'e Baru Mutanahin. Sedangkan realita itu kan terus berubah, tidak terbatas. Makanya, kelanjutannya apa itu kan? Oh, kuluma laya tanah ha. Kuluma laya tanah ha. Layad bituhu maya tanah ha. Bagaimana sesuatu yang terbatas itu mencakup sesuatu yang tidak terbatas gitu. Makanya kan, kata Imam Syahrustani itu, Fal ijtihadu wajibun itu. Nah, yang dilakukan oleh Situ Bondo itu kan dalam rangka ijtihad itu kan, menyesuaikan Nas yang terbatas itu disesuaikan dengan tantangan zaman sekarang, transfer sepak bola, seperti itu. Makanya saya heran, kalau misalkan ada orang memahami Al-Quran tanpa harus melalui kitab-kitab. Misalnya, langsung Al-Quran. Ya, bagaimana kita mau tadi ijtihad itu? Iya, saya sepakat ya dengan perkataannya Syahrustani. Jadi, artinya gini ya, sebetulnya, kalau saya ya mencoba untuk menganalisis secara lebih jauh nih, Mas Roya, jadi, oke lah, kita coba untuk masuk ke alam imaji, si pembuat satu-situ ya. Si pembuat satu-situ. Pembuat satu-situ. Oke, bahwa, let's say dia mengatakan bahwa Al-Quran itu mutlak benarnya. Benarnya. Sementara apa yang diungkapkan oleh para ulama itu kebenarnya bersifat relatif, ya Zoni, gitu kan. Maka langkah baiknya untuk kembali kepada satu sumber rujukan yang benar, begitu kan, dengan mengabaikan sumber-sumber rujukan manusia, hasil produksi manusia yang kebenarnya bersifat relatif. Let's say itu benarnya. Tapi kan Al-Quran sendiri dalam banyak pandangan para ulama, misalnya, bahwa kemudian ayat-ayatnya juga ada beberapa jenis ayat yang secara dalalah lafadnya, penunjukkan lafad atas maknanya juga bersifat relatif. Contohlah kata Al-Qur, misalkan di, Nah, itu gimana kita tahu bahwa Al-Qur itu apa maksudnya? Tiga kali suci. Tiga kali masa suci atau tiga kali masa head? Nah, iya betul. Oh, ini kan problematis ya artinya? Problematis. Ulama itu yang menguraikan itu. Saya mungkin menduga begini, Mas Roy. Mungkin yang dia maksud selain itu adalah, apa namanya, bahwa janganlah mungkin kita terlalu taklit buta mungkin terhadap pandangan para ulama. Nah, ini yang gimana tuh? Iya, jadi kalau yang saya pahami terkait taklit buta itu kan kita mengikuti jalan sesuatu, paham sesuatu, tapi kita hanya asal mengikutinya saja tidak berdasarkan etikat atau keyakinan kita sendiri gitu kan. Taklit buta itu. Jadi hanya sebatas ngikut-ngikut saja. Jadi taklit itu kan harus dibarengi dengan sikap kritis itu. Tapi bukan berarti sikap kritis itu lepas dari fondasi awal mengikuti para ulama itu. Karena kita sadar betul kan, kemampuan kita sekarang itu jauh di atas rata-rata kemampuan para ulama zaman dulu dalam, memahami Al-Quran itu. Ya karena taklit soal ini ya, taklit dan mutabi gitu ya, saya kira bagi orang-orang yang pemahaman agamanya juga masih awam gitu kan, saya kira taklit itu bisa menjadi wajib malah di dalam konteks fikih ya. Oh, dalam konteks fikih itu wajib. Dalam konteks fikih, sementara kalau dalam konteks akidah itu kan tidak boleh ya. Nah itu, betul-betul. Bahkan saking wajibnya untuk berijtihad dalam konteks akidah, itu Al-Imam Al-Ghuzal itu dalam Al-Iqtisul Fil Antikod itu bahkan sampai tanda kutip ya, membenarkan kalaupun ada orang awam yang menganggap Tuhan itu punya mata, Tuhan itu punya tangan, punya apa namanya, ya punya mata dan punya tangan, punya wajah sebagaimana yang digambarkan Al-Quran dalam makna literalnya, ya wih, ya nggak apa-apa lah gitu kan itu. Itu kan saking artinya tuntutan dalam bertaklit di dalam konteks akidah itu masih tanda kutip dibenarkan ya. Semoga kalau dalam konteks fikih kan nggak bisa. Nggak bisa. Harus ikut ulama, harus kembali kepada kita puning. Jadi taklit ini besar-garis besar bisa dibagi dua lah ya kan. Ada yang memang bersifat wajib, ada yang bersifat relatif tadi itu. Kalau dalam hukum Islam itu ya kita harus wajib taklit gitu. Wajib taklit, bagi orang awam yang belum sampai kapasitas untuk bisa menggali. Artinya gini, kalau kita lihat ayat wudhu aja Mas Roya, di dalam ayat wudhu itu kan ya, Nah kita kan nggak tahu kalau melihat secara teks, di situ tidak ada niat. Kan begitu ya. Dari mana tahu niat itu wajib? Dari mana tahu niat? Oh dia, apa namanya, wudhu-nya akhirnya praktiknya juga harus niat. Iya betul. Dari mana dia tahu bahwa tartib itu menjadi wajib? Menjadi wajib. Kenapa dia tidak memilih bahwa Al-Quran itu yang penting ada membasu muka, membasu kedua tangan, membasu kaki, mengusap sebagian kepala. Kenapa dia nggak berani untuk mencoba berangkat dari kaki? Berangkat dari kaki. Misalkan gitu ya. Betul. Jadi artinya, kita tantang balik mereka. Kalau begitu, fikihmu langsung merujuk ke Quran, dan sekarap-karap sendiri kan gitu ya. Padahal kita kan tahu niat itu wajib, baca fathiyah itu masuk rukun. Sholat juga dari kitab-kitab klasik itu. Betul. Dari kitab-kitab klasik. Atau misalkan kemungkinan analisi saya terakhir adalah bahwa dia mengatakan kitab kuning sudah usang. Mungkin dalam perspektif yang lebih luas ya, karena menganggap bahwa pesantren itu tidak banyak melahirkan akademisi yang misalkan bisa bergerak di bidang teknologi, misalkan. Atau misalkan tidak mampu menghadapi tantangan zaman. Kalau ini problemnya dulu juga, saya pernah sekitar tahun 2014-2013 itu pernah membaca satu tulisannya Prof. Renal Kasali. Prof. Renal Kasali mengatakan, dia memang konteksnya bukan ke pesantren ya, dia hanya mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial itu saat itu kebutuhannya adalah untuk memberikan BSL PDP ya. Jadi kata Prof. Kasali, mestinya di Indonesia ini rumpun ilmu sosial itu sudah mulai harus dikurangi porsinya. Kenapa? Karena banyak sarjana-sarjana sosial yang tidak berkontribusi banyak terhadap pembangunan dan perkembangan teknologi. Tidak siap pakai. Mungkin... Hanya siap kembang. Hanya siap kembang. Karena rata-rata kita kayak seperti itu. Nah, orang-orang sosial kan narinya ke politik. Ya mohon maaf, orang pesantren ya artinya menjadi guru agama, kemudian berdakwah di masyarakat. Tapi secara real dianggap bahwa tidak bisa menggerakkan perubahan ekonomi, menggerakkan ekonomi, tidak bisa kemudian mengembangkan teknologi. Nah, jadi kemudian menganggap bahwa kalau gitu pesantren, belajar hanya agama, itu menjadi... Terbelakang. Ya, terbelakang ya. Dan kemudian ada kesan bahwa mereka itu tertinggal ya, secara perkembangan. Dan lebih konservatif dalam pemikiran itu. Gimana, Pak Mas Raya itu? Ya, bisa jadi juga berpikiran seperti itu. Tapi dalam tanda kutip, kalau saya mengamati tadi konteks status itu ya, bahwa kalau belajar agama itu langsung ke Al-Quran, itu konteksnya jelas dalam beragama. Bukan dalam perkembangan sosial, ataupun dalam mengembangkan itek tadi itu. Mungkin kalau misalkan kita ranahnya, seperti Kang Sofi tadi katakan, bahwa mengacu bahwa anak-anak pesantren itu belum ada, bahkan mungkin sedikit sekali yang berkontribusi dalam kemajuan itek tadi itu. Nah, itu kan terkait dengan metodologi, Kang. Bukan terkait dengan kitab kuning tadi itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kitab kuningnya ya? Tidak ada hubungannya dengan kitab kuningnya, tapi dengan metodologi pembelajaran di pesantren. Saya kira sih seperti itu. Apalagi mungkin, oke, kalau tadi metodologi mungkin ada usahnya. Tapi kan kalau ilmu pengetahuan kan tidak ada usahnya. Tidak pernah usahnya. Tidak pernah usah, kecuali teknologi hitungan bulan saja kan sudah terlihat usang. Model-model HP Android seperti itu kan, Windows itu hitungan bulan itu majunya cepat banget. Tapi kalau ilmu pengetahuan, coba sampai detik ini. Kita masih bahas-bahas teori-teori, bahkan psikologi Islam saja, itu kan babonnya itu, Ihya Ulumuddin itu mengacu pada. Oh, karena Mas Roy sendiri S2-nya psikologi ya? Iya, psikologi Islam itu mengacunya malah pada ulama-ulama klasik itu. Siapa itu contohnya? Imam Al-Ghazali, bahkan ada Ibn Sina, bahkan teori-teori psikologi Islam itu diambil ya dari mereka. Jadi artinya, ya agak sedikit serampangan juga ya, mengatakan bahwa kitab kuning itu tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, karena tentu banyak produknya juga yang ini ya, apalagi kalau kita lihat misalnya Mas Roy ya, perkembangan pesantren sendiri, pesantren itu sekarang banyak, sudah mulai banyak pesantren yang tidak hanya fokus ke ngaji kitab kuning. Ada di Buntet sendiri, misalkan ada SKMK Mekanika, mendirikan SKMK Mekanika, kemudian ada beberapa pesantren yang mengembang konsep pesantren ekologi. Belum lagi yang agikultur. Agikultur. Ada lagi pesantren yang, ini yang menarik ya, kemarin itu ketika momen muktamat pemikiran santri, ada salah satu peserta yang, apa namanya, dia bercerita tentang pesantrennya, yang santri-santrennya itu dididik bagaimana untuk bisa menciptakan satu gas alternatif, pengganti bahan bakar, yang diperoleh dari proses, apa namanya, proses dari kotoran manusia itu, kemudian diubah dari gas. Biogas itu. Dan itu ada beberapa pesantren yang sudah mengembangkan sampai ke arah situ. ya ala kulihal memang, akhirnya juga menjadi tidak relevan ya, mengatakan bahwa pesantren itu ya, apalagi kita kuning sudah usang gitu ya. Apalagi pesantren kan, koronya tentu Tafakufidin ya. Jadi artinya memang tujuannya untuk memperdalami ilmu agama. Dan kita tidak bisa berharap bahwa alumni pesantren, dia langsung tiba-tiba menjadi profesor. Betul. Alumni pesantren bisa menjadi pakar ekonomi, tetap harus ada, kepentingan dia harus lanjut juga kuliah S1, dan itu bisa di luar negeri, segala macam kan gitu ya. Jadi gimana nih, kesimpulan kita hari ini? Kalau saya sih menyimpulkannya gini kan, kalau dikatakan kitab kuning usang itu, saya kira itu salah besar. Karena seperti yang tadi Kang Sofi katakan, bahkan dalam ilmu kedokteran juga masih banyak yang merujuk pada ulama-ulama klasik kan. Masih dipakai, karena ilmu pengetahuan itu kan tidak ada usangnya. Baru kalau bicara metodologi, mungkin ada usangnya. Pun sekarang kata Kang Sofi tadi kan, pesantren-pesantren juga sudah menggunakan metodologi-metodologi baru dalam pembelajaran di pesantren itu. Kalau menurut Kang Sofi sih gimana itu? Jadi kalau menurut saya sih, saya menduga ada tiga alasan utama yang sekaligus bisa menjadi bantahan saya atas apa tadi yang trending di Twitter itu ya. Bahwa yang pertama adalah, tidak mungkin manusia di masa kini yang sudah mengalami fase sampai 14 abad lamanya. Kemudian kita tiba-tiba langsung kembali ke Quran, dan hadis. Secara bypass ya, padahal pengajaran Quran itu sudah ditransmisikan dari nabi ke sahabat tabiin para ulama. Itu kan legasi tuh yang sangat... Sanatnya jelas. Sanatnya jelas sudah jutaan kitab yang sudah dituliskan gitu kan. Artinya bahwa kemudian dianggap itu tidak aplikatif, karena bagi orang sekarang itu agak menjadi semakin sulit untuk mengajar kitab kuning. Saya kira problemnya adalah sudah banyak kok upaya-upaya untuk menerjemahkan kitab kuning dalam versi-versi yang lebih mudah difahami. Dan saya rasa itu lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kita kembali kepada kitab kuning ya, karena orang-orang yang menulis kitab kuning itu bukan orang-orang sembarangan, Mas Roy. Mereka itu orang-orang yang sudah terdidik secara keilmuan. Bahkan dalam kitabnya, dalam bukunya George MacDese itu, dalam cerita humanisme Islam, jelas dikatakan dulu, apa namanya, seorang ini misalnya, Imam Ar-Romli ya, ketika mau menerbitkan kitabnya, dia diskusikan dengan 400 ulama di zamannya dulu. Jadi untuk mencari tahu mana kelemahan pendapat saya. Nah, ini yang menarik ya, betul. Betul, betul, betul. Ada empat, di bukunya Islahul Faqih itu, karyanya Dr. Haitham bin Fahd Ar-Romli, itu jelas kan, Ar-Romli saking hati-hatinya ingin menerbitkan kitab, dia diskusi dulu dengan 400 ulama di zamannya. Jadi kan betapa saking ilmiahnya, ilmiahnya luar biasa. Dan seorang pengajar di madrasa Anizam di zaman dulu, itu juga dia harus punya kualifikasi akademik tertentu. Sama itu, Imam Shafi'i ketika merumuskan tentang hati itu kan langsung penelitian, eksperimen, eksperimen dengan istikro, kan gitu, metode induktif. Dia tanya langsung, kayak orang survei, jadi metode ilmiah sudah dipakai oleh Imam Shafi'i, oleh ulama di masa lalu. Bukan kemudian dia mikir, apa gitu kan. Bahkan kayaknya universitas sekarang juga mengikuti metodologi ulama klasik. Coba kitab-kitab klasik itu kan udah ada footnote. Kita kan mengenal footnote di perkuliahan. Padahal di pesantren itu, footnote itu dari kitab klasik itu sudah ada footnotenya. Terus tadi misalkan wacana tadi harus mewawancari 400 ulama. Itu kan kalau dalam dunia perkuliahan ada expert judgment itu kan. Ketika kita membuat penelitian, harus ada expert judgment. Ulama terdahulu itu sudah melakukan itu jauh sebelum dunia kampus itu diciptakan. Makanya ini sebagai bantahan gitu ya. Bantahan telak ini. Bantahan telak. Dan yang terakhir adalah betul bahwa kitab kuning itu justru sekarang menjadi inspirasi. Betul. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bahwa kemudian ada beberapa aspek yang tidak lagi relevan. Iya. Karena memang kita tidak mengharapkan kitab kuning itu solehun nikulizaman wa makan. Yang boleh solehun nikulizaman wa makan itu hanya Al-Quran. Kan gitu ya. Betul. Nah tugasnya apa sih kalau gitu ya kita di masa kini itu menuliskan kembali paradigma-paradigma klasik yang sudah brilian itu kita tuliskan sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang dimasak. Betul. Itu mas Raya. Iya. Tapi saya sebenarnya ada satu lagi Kang. Iya gimana itu? Yang dugaan saya di benak mereka itu kenapa harus kembali ke Al-Quran. Oke. Al-Quran itu kan huda linas. Kita petunjuk. Yang namanya petunjuk itu kan jelas. Iya. Kayak sampaian misalkan beli HP itu kan ada buku petunjuknya itu kan jelas bagaimana penggunaannya. Al-Quran itu kan buku petunjuk seperti itu. Jadi kita mau baca buku petunjuk ngapain harus buka kitab kuning itu. Gitu loh Kang. Oh maksudnya begitu. Iya kan huda linas. Kita petunjuk Al-Quran itu kan. Nah yang petunjuk itu kan udah pasti jelas. Ngapain kita harus ke kitab-kitab yang lainnya. Yaudah langsung aja ke Al-Quran ini. Iya saya saya juga menduga dia sendiri tidak mau menghasilkan apa-apa. Kalau dia selama ini sudah bekerja dengan interaksi dengan Quran mestinya dia sudah nulis dong. Banyak penemuan-penemuan modern. Iya kan. Jadi kita kembalikan saja. Jadi artinya ya lagi-lagi yang disampaikan oleh orang itu saya kira itu hanya untuk ya mencari inilah apa namanya riak-riak yang supaya bisa menaikkan pamur dia. Jadi tidak banyak berkarya di dalam perkembangan teknologi atau misalkan dalam tata cara metodologi ulama yang sudah itu. Jadi saya kira itu kesimpulannya Mas Roy ya. Siap. Menarik sekali ini kan. Kita ketemu lagi deh di kesempatan yang lain untuk ngobrolin hal yang lebih oke lagi nih ya. Terima kasih Kang. Oke sama-sama Mas Roy ya. Luar biasa sekali ini. Oke. Sampai jumpa.